A Day In My Life edisi jamur baju lagi Halo assalamualaikum teman-temanku semuanya bunda-bunda dan panda-panda kali ini aku mau ajak kalian ngeliat pekerjaan yang paling ibu-ibu senangin yaitu soal baju seneng apa seneng ya kalau kita ngomongin soal baju kali ini aku mau jamur baju nih ya aku tuh jamur baju tuh sampe 2 ronda tapi sebelum aku jamur ini aku mau angkatin dulu jamuran yang belum aku angkat ya karena kalau aku gak angkatin aku mau jamur dimana lagi karena jamuran aku cuma yang disini doang gak ada lagi lahan aku ya segini aja sih jamuran aku padahal banyak banget tapi gak tau deh ini muat apa enggak ya aku jamur disini ya mudah-mudahan aja ya muat ya abis aku angkatin aku ambil ini ya bajunya yang udah dicuci yang udah ditaruh di atas ember eh di atas ember, di dalam ember tuh lumayan banget tuh berat banget liatkan aku ngangkat itu sampe kayak gitu gak lupa aku tutup pintunya dulu ya biar gak ada apa ya ya biar tutup aja pintunya karena menurut aku kamar mandi tuh harus selalu ditutup gak estetik aja gitu diliatnya kamar mandi terbuka gitu karena kamar mandi tuh kan tempat untuk bersih-bersih ya jadi harus kita tutup langsung aja kita menuju ke TKP tempat kita menjemur ini aku mulai menjemur satu demi satu ya aku susun di bagian yang paling pojok dulu yang bagian pojok apa namanya yang deket tembok itu supaya rapih jadinya aku susun serapi mungkin supaya bajunya tuh muat semua gitu di jemuran ini ini bener-bener aku hemat-hemat banget tempatnya supaya semuanya tuh bisa kejemur dengan rapih dan gak ada sisanya lagi karena aku rasa sih yang ada di mesin cuci itu lumayan banyak juga ya makanya aku harus pintar-pintar ngaturnya jangan heran ya kalau cucian aku ini banyak banget karena kemarin itu sempat hujan dan aku juga sempat lupa untuk menjemur baju makanya akhirnya sekarang itu baju yang belum dijemur itu akhirnya menumpuk ya ya gitulah kalau kita menunda-nunda pekerjaannya jadinya begini deh belum selesai aku kelarin menjemur baju yang laren eh udah nyuci baju lagi kebetulan emang kita lagi bagi-bagi tugas suami aku yang bagian nyuci-nya dan aku yang bagian jemur dan ngelipat bajunya karena suami aku tuh gak bisa jemur baju dengan rapih gitu ya ya jujur aja emang dia tuh gak bisa kalau misalnya harus jemur baju tuh serapih kita gitu dia tuh kalau misalnya habis jemur baju pasti aku bongkar lagi dan aku susun uang lagi jadi daripada dua kali kerja itu mendingan aku sekalian aja yang ngerjain semuanya sendiri masuk ngelipat bajunya juga dan menyusunnya ke lemari baju kalau dia yang ngelipat baju aku gergetan yang ada tuh aku malah cerewet bawil gitu aku malah komplain terus mendingan aku aja yang ngerjain capek sekalian gitu capek tangan aku daripada capek tangan juga capek mulut juga ya begitulah namanya juga emang emang ya ini udah lanjut aku ke ronda kedua aku ambil lagi baju yang ada di mesin cuci aku lihat banyak banget kan bayangin coba kalau udah kering semua aduh bisa sekunung gede banget ini aku bakal ngerjainnya dan ngeliatnya tuh udah keburu biar banget gitu ya tapi gimana ya namanya udah kerjaan dan tugas sehari-hari mau gak mau kita kerjain kalau gak siapa lagi yang mau ngerjain oh iya jangan salah pokoknya ini bukannya pasar yang pindah kesini tapi ini cucian aku iya bener ini semua cucian aku semua yang ada disini tuh yang barusan aja aku cuci itu baru aja aku jemur ternyata setelah aku mengerahkan segala cara dan trik akhirnya aku bisa mengatur semua jemuran aku ini ya sampai aku sembur-semburin aku desek-desekin aja biar semuanya bisa kejembring dengan rapi gitu ya semoga aja bisa kering ya gak kerasa udah ada di ujung video aja kalau kalian ikutin aku sebenernya ini videonya lebih dari 3 menit ya karena ini prosesnya lama tapi aku bersingkat aja dan ini udah selesai aja jadi sekian dulu ya video aku terima kasih buat teman-teman yang udah nyaksiin video aku sampai habis jangan lupa tonton video aku berikutnya jangan lupa like, komen, dan share postingan aku ini ya dan juga follow akun akuat yang belum follow akhir kata thanks for watching see you on next video dan wassalamualaikum